Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sucipto Suntoro 37 gol Bambang Pamungkas 37 gol Kurniawan Dwi Julianto 33 gol Kainun Waskito 31 gol Riz Dianto 25 gol Jacob Sihasale 23 gol Roki Putirai 17 gol Dan Budi Sudarsono 16 gol Gak ada nama anjas asmara cuy disitu BP, Kurus, Piton, Roki Ini udah melanglang buana loh di dunia Tapi mereka tetap merendah Kan artinya apa? Tongkosong, nyaring bunyinya Orang gak punya ilmu Biasanya gede mulut Alias Nato No action, talk only Nah disini buat kalian yang pengen tahu Siapa aja sih para lokal pred itu Silahkan lihat sendiri Sebab inilah kumpulan para lokal pred Ada Akmal Marhali kan disitu Menurut kami ini gila sih Sebegitu bencinya kah orang-orang ini pada Sintayong? Apa salah Sintayong coba? Padahal Sintayong kan yang mengangkat nama Indonesia loh Bukan dia loh Bukan Akmal dan anjas asmara loh Kalau pendapat aneh pribadi nih gini ya Kalau orang udah tua itu Ngasih nasihat yang baik-baik aja ke yang muda Kalau cuma mau nyinyirin orang lain doang mah Ya mending dengerin ucapan Bang Mandra tuh Nih dengerin sendiri Di sisi lain Sintayong sendiri kembali menyoroti soal Liga Banyak yang mengkritik Sintayong di Timnas Dan seolah Timnas gak berkembang Tapi ternyata Liganya sendiri gak dibenahi Bagaimana Sintayong mau ambil pemain dari Liga Kalau Liganya saja acak-acakan Peraturan yang gak jelas Etitud pemain buruk Gak ada kedisiplinan Ya bagaimana bisa menurutkan hasil yang bagus buat Timnas Kalau di Liganya aja acak-acakan Dikutip dari harian CNN Indonesia Sintayong mengatakan kurang tegasnya Peraturan di Liga Indonesia Saya melihat Liga Indonesia itu kurang disiplin Kurang tegas dan seolah tak punya etika Keributan selalu terjadi di Liga Indonesia Tapi tak ada efek jerah Karena tidak diberikan hukuman yang tegas Ujar Sintayong Pemain mana bisa tenang-tenang lawan Dia harus dilarang bermain selamanya Jika itu diberlakukan Baru tidak ada kekerasan dalam sepak bola Indonesia Ujar Sintayong Bener kan apa yang kami sering bilang Toh pelatih pun Pelatih sekelas Sintayong pun menganggap demikian Ya bagaimana sepak bola Indonesia mau maju Kalau federasinya aja gak tegas dan tebang pilih Pemain pukul pemain Pemain pukul pelatih Pemain pukul wasit Cuma dilarang tampil 2-6 kali Dan dendak duit doang Ya mana ada efek jerah Nanti kalau ini kebiasaan terus terbawa ke timnas Dan di timnas pun pemain itu pukul-pukulan Yang disalahin siapa? Pelatih timnas dong Makanya sebelum anda mengkritik timnas Sebelum anda mengkritik pelatih timnas Sebelum anda menghujat pelatih timnas Ingin menyingkirkan pelatih timnas Lantaran gak mau pakai pemain titipan kalian Kalian ngaca dulu Udah pantas apa belum kalian mengkritik Udah layak apa belum pemain yang kalian ingin masukkan ke timnas Sekarang gini deh Kami kasih sebuah contoh Dan ini contoh yang nyata Mungkin bukan cuma kami deh Semua orang yang pernah Alamin ini pun akan menyatakan hal yang serupa Ketika ada seorang oknum menitipkan pemainnya ke timnas Dan pemain itu main di timnas Pasti dia ini saat nonton Akan sangat bangga Lihat tuh Pemain gue tuh dimainin di timnas Gitu Tapi ketika si pemain itu Ngelakukan kesalahan di timnas Misalnya Kena kartu merah Gak bisa nyetak gol Blunder dan ribut Pasti orang-orang ini Teriaknya kayak gini nih Ah Dasar pelatih bego Masa gak ngajarin pemain di timnas sih Kok pemain gue jadi kayak gitu Ini pasti ajaran yang salah nih Sama pelatih timnas nih Itu loh yang sering banget kami dengar Kalau kami nobar bareng Para pemilik klub Dan oknum-oknum bola Apalagi kalau pelatihnya timnas itu Pelatih asing Mau sejelek apapun pemain dia Tetap pelatih loh yang disalahin Mental seperti inilah yang akhirnya terbawa oleh pemain ke timnas Dan Sintayong tau itu Makanya diambillah pemain keturunan Yang notabene Kalau di luar negeri mah gak ada yang kayak gitu Faham sekarang kalian? Kita beralih ke berita klub Alarm bahaya dan indikator kecurangan Harus sudah mulai dibunyikan Kenapa demikian? Sumarji selaku CEO Bayangkara FC Mengaku tak rela Bayangkara FC ini terdegradasi ke Liga 2 musim depan Sumarji pun akhirnya mengambil langkah ini Dikutip dari harian Tribunus dan Skor.id Sumarji meminta bantuan pada keluarga besar kepolisian Agar membantu Bayangkara FC ini tak terdegradasi Meskipun kami gak tau bantuan apa itu Tapi kita taulah Liga 1 ini dikuasai oleh Polri Kalau Polri gak berikan izin Maka Liga pun gak jalan Bener kan? Ini adalah bagian daripada kebanggaan tim Polri Dan saya juga jujur tidak menginginkan Bayangkara itu akan degradasi Dan saya juga tentu berharap kepada keluarga besar Polri Untuk mendoakan Men-support Sehingga Bayangkara tidak sampai turun ke Liga 2 Nah makanya jangan kaget Kalau nanti di 10 pertandingan terakhir Liga 1 Akan bermunculan berjuta kontroversi Ya selama di Liga kita ini ada tim-tim siluman yang menghalalkan segala cara Ya akan gini-gini terus Liga kita Apalagi ada tim yang notabene milik instansi pemerintahan Terus megang kuasa lagi di Liga Kan ini aja udah aneh loh Di Liga kita doang yang begini Masih berharap dan bermimpi Liga Indonesia jadi nomor 1 di Asia Ya Pak Elik Thohir Buang dulu duri-durinya Baru bisa bicara di Asia Kalau masih ada duri Mimpi Dari Persik Kediri Di pekan ke-24 kemarin Banyak nada-nada miring menerpat tim Persik Kediri Ya ini saat mampu mengalahkan Bali United 0-1 Persik waktu itu dituding ada main dengan wasit Demi menyelamatkan Persik Sebab jika Persik Kediri kalah dari Bali United Otomatis Persik terlempar ke posisi 4 Tapi faktanya Menurut bos Persik Kediri Arthur Irawan Itu tak masuk akal Sebab Persik Kediri memang butuh menang Bukan cuma Persik Tapi 4 tim besar papan atas saat ini adalah Incaran utama Persik Kediri Lah mana ada yang kayak gitu Kita gak menyelamatkan siapa-siapa Justru kita lagi mau menyingkirkan 4 tim di atas itu Jadi kita memang harus menang Ujar Arthur Ya target utama Persik Kediri adalah Menjungkalkan siapapun yang ada di 4 besar saat ini Tak peduli Persib, PSIS, Borno FC maupun Bali United Jadi waspadalah pada Persik Kediri tim ini Tengah diselimuti rasa yang luar biasa Ya ini rasa pede untuk mencapai target 4 besar Dari Persebaya ini ada sebuah artikel yang bilang Kalau Persib dan Persebaya ini lagi menjalin sebuah rencana Ya ini tukar guling Jadi ada indikasi Bruno Morera gak betah katanya loh ya di Persebaya Hal ini terbukti di beberapa laga terakhir Bruno ini seolah menurun performanya Tapi di sisi lain Persib pun dikabarkan tertarik sama Bruno Oke kami akan jelaskan seperti ini ya Di sini artikel ini dibilang Bruno ini bisa jadi opsi tukar guling sama Persib Dimana Persebaya ingin mendapatkan Siro dan DDS Apalagi kontrak DDS dan Siro ini akan habis di akhir musim Dan belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak Sementara Persib dikatkaitkan katanya tertarik pada Bruno dan Z Valente Nah makanya artikel ini bilang Kalau Persib dan Persebaya akan tukar guling Antara duet roda ditukar dengan Bruno dan Z Kalau pendapat kami pribadi ada yang gak masuk akal Kalau DDS ke Persebaya ini mungkin Sebab DDS udah niat pindah Kalau Z ke Persib pun ini mungkin Sebab Z aja saat ini dipinjamkan ke Persib Tapi kalau Bruno ke Persib dan Siro ke Persebaya Ini agak sulit sih Sebab baik Bruno maupun Siro sama-sama pemain kunci di dua klub ini Dan jadi nyawa utama dua tim ini Pujaan pula supporter dua klub ini Nah kan jadi agak mustahil ya Kalau Bruno dan Siro ini ditukar Tapi kita pun sama-sama tahu Kalau dua klub ini tuh sangat dekat hubungannya Jadi ya mungkin saja hal ini bisa terjadi Nah gimana? Ini setuju apa enggak nih Kalau barteran dua klub ini terjadi? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya